Kita simak informasi pertama di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa. Hujan deras yang terus menggiur Kabupaten Bandung mengakibatkan tebing setinggi 15 meter di kawasan Jalan Raya Pangalengan, Kabupaten Bandung, Longsor. Akibat longsor tersebut arus lalu lintas dari kawasan Banjaran menuju Pangalengan terputus. Tebing setinggi 15 meter di kawasan Jalan Raya Banjaran Pangalengan, Longsor, Senin Petang. Material longsor pun menutupi badan jalan. Tayal arus lalu lintas dari arah Banjaran menuju Pangalengan terputus. Begitupun arah sebaliknya. Selain memutus akses jalan, longsor juga mengakibatkan dua kios dagang milik warga rusak. Petugas BPBD, Pemadam Kebakaran, TNI, Pori, serta warga terus berupaya menyingkirkan material longsor yang menutup badan jalan. Hujan yang terus mengguyur membuat proses evakuasi material longsor terkendala. Menurut saksi mata, Nining, saat longsor terjadi, dirinya sedang berada di dalam kios dan langsung lari keluar untuk mencari pertolongan. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda akan terjadi longsor. Namun hujan deras terus mengguyur sejak siang. Ribuan pengendara yang datang dari arah Kota Bandung menuju Pangalengan maupun sebaliknya, terpaksa menunggu berjam-jam hingga proses evakuasi selesai. Ya tadi sore jam 17.30 ini terjadi longsor di jalur Banjaran Pangalengan, tempatnya di desa Perjabati ya. Kami dari pemerintah Kabupaten Bandung ini sudah menurutkan latar-latara dari BPD, dari BPD, dari BPD, dari BPD, dari BPD, dari Pemadang, juga bantuan dari Polsek Tepat. Ini sempur alhamdulillah. Mudah-mudahan pada malam ini juga ini bisa keresnya ditangani oleh tanah ini. Para pengendara yang akan melewati akses jalan ini diimbau untuk tetap berhati-hati mengingat pada akses jalan penghubung ini terdapat beberapa titik rawan longsor yang dapat membahayakan para pengguna jalan.